Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima ucapan selamat atas kemenangan di pemilu secara langsung dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Ya, momen ini terjadi saat keduanya bertemu di sela-sela forum pertahanan dunia dan International Institute for Strategic Sangrila Dialog di Singapura pada Sabtu 1 Juni. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan berterima kasih atas kesediaan Zelensky untuk bertemu. Selanjutnya keduanya membahas kerjasama pertahanan, dan kedua pihak menginginkan adanya kolaborasi industri pertahanan melalui transfer teknologi. Prabowo mengatakan akan memperkuat komitmen Indonesia untuk membangun hubungan pertahanan yang kuat dan saling menguntungkan dengan Ukraina. Selanjutnya dalam pertemuan ini juga membahas tantangan keamanan global dan regional. Kedua belah pihak menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional di tengah terjadinya sejumlah konflik dan ancaman terorisme. Kedua negara sepakat perlunya melakukan dialog damai dan solusi melalui upaya diplomatik. Terima kasih kerana saat Anda. Saya tahu Anda mempunyai banyak pelancar, dan terima kasih banyak yang Anda menemukan kesempatan untuk berbicara bersama saya dan berjumpa. Saya ingatkan panggilan pertama saya bersama Anda, dan saya berhubungan saya dengan keamanan Anda. Di akhir pertemuan, keduanya sama-sama menekankan urgensi memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza, dan memastikan akses ke populasi yang terdampak di zona konflik. Demikian laporan di Torosito, Garuda TV. Terima kasih kerana menonton!